Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, salam hormat, salam sejahtera buat kalian semua yang ada di rumah Halo teman-teman, saya baru pulang kerja, saya mendapati kebar dari keluarga saya yang ada di rumah dia lagi di belakang, katanya ada musang yang lagi lahiran musangnya ini adalah musang yang memiliki genetik seperti yang sebelumnya itu yang pernah saya upload musang lahiran mengeluarkan musang albino, bibi albino gitu nah ini yang lagi lahiran, itu masih sama teman-teman yaitu indukan dari trah silsilahnya, kakek neneknya ini adalah albino juga nah saya penasaran nih, mudah-mudahan keluar nih albinonya tapi kita sebelumnya lihat dulu aja dia keluar atau tidaknya itu adalah bonus dari sahamu mahuasa buat saya saya sampai kerugin nih, saya sampai gak sabar oke deh jangan lama-lama, kita langsung lihat aja gimana nanti keluarnya mudah-mudahan sih sesuai yang diharapkan dan induknya mau merawat anaknya oke, kalian jangan kemana-mana, tetap terus pantengin saya untuk melihat musang yang sedang melahiran dia keluar albino atau tidak, oke kelasnya aja nah, oke teman-teman saya udah di kandang indukan yang sedang melahirkan, dilusui, dan melahirkan di belakang saya ini, dengeran suaranya ada suara bibi, di musang panda ini ternyata ada dua guys dua indukan lahiran barengan dalam satu hari ini penasaran banget jadi saya dulu yang lihat, abis ini baru kalian teman-teman oke, biar adil saya mau ngintip dulu teman-teman di belakang ini adalah indukanya trahnya, silsilahnya, kakek neneknya ini adalah albino ini saya sainkan juga dengan silsilah albino juga tuh, makin ketenggeran suaranya kan nah, ini saudara saya takut kita nggak mau masuk ke sini saya mau tengok dulu ada berapa ini baru perdana bukan indukannya, kemarin lahirannya ini indukannya yang lain sama genetiknya sama dulunya, silsilahnya sama saya mau lihat anaknya ada berapa ikan dan keluarnya dia langsung menyambut saya saya wih alhamdulillah menghubung kelahiran anaknya tidak itu guys perangkaran ya terima kasih saya mau tengok sebelahnya juga ini sebelahnya sih sudah lahir lebih duluan karena sudah kering saya mau lihat yang di sebelah sini iya, iya nanti saya nggak akan mengganggu kamu saya mau lihat yang di sebelah sini oh teman-teman sebelah sini pun tiga euro juga teman-teman ini warnanya ada peti-petinya teman-teman menarik nih tiga ekor dua ekor ini ada peti-petinya yang satu dia normal kalian melihat kan kita jumpa lebih dekat ini dia teman-teman alhamdulillah ya tiga ekor ini adalah si bundung bundung ini silsilahnya adalah dia albino next platmos dia jadi yang di bawah genetik ini adalah head albinonya dan alhamdulillah ini lahir tiga ekor semuanya normal udah mau keluar albinonya mungkin ini baru perdana ya guys ya tapi saya sangat bersyukur sekali alhamdulillah ini anak perdana namun dia mau mengurus anaknya nanti kita coba lagi di kedua dan ketiga nanti biasanya insya Allah kalau lagi diberikan rejeki pasti keluar albino juga ini berarti statusnya adalah cicit dari albino atau ah kakak cucu ini bukan cicit karena kan ibunya petina ini adalah ratmos bapaknya albino guys jadi bapaknya ini menurutkan keanaknya head head albino ketemu dengan pejantannya pun head albino juga itu nanti bisa keluar albino guys nah tapi kan presentasinya dia tidak 100 dia hanya beberapa persen mudah-mudahan dia selamat sampai bisa besar tumbuh sehat survive dan saya mau nengok yang sebelahnya juga nih guys sebelahnya ini ada putih-putihnya mari kita lihat oke guys kamu baik-baik ya jangan jangan ditakalin anaknya kasihan alhamdulillah dia kencang banget kita lihat kita lihat ini dia teman-teman ini adalah indukan yang lahiran juga hari yang sama alhamdulillah teman-teman ini lahir 3 ekor juga dan itu lihat ada putih-putihnya putih-putih mozaik bukan albino teman-teman jadi beda ya albino sama mozaik ini kalau ini ada 3 ekor juga nah ini induknya insya Allah sinap saya mau coba sayangin eh tapi sebenarnya gak was-was juga takutnya lagi enak-enak pegang dia ngegigit oke sayang kamu diem ya hey tuh lihat kan jadi perlu teman-teman ketahui juga dan hati-hati dalam menghendel atau bermain-main tangan dengan indukan yang sedang melahirkan atau menyusui anaknya karena walaupun sejinak-jinaknya musang dia tetep lah hewan liar yang kita rumahkan takutnya aduh saya ini lagi mengumpulkan keyakinan dulu eh agar saya berani biar kalian yang menonton pun tahu anaknya waranya gimana kamu gak apa pergi kita kode eh 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 teman-teman eh kamu aduh ini aku harus gimana ya nanti deh ini harus dikasih makan dulu biar kelihatan anaknya ya teman-teman itu udah balik lagi saya bawa pisang disini kalau kita sudut pisang ini induknya langsung nah ternyata nah lihat teman-teman alhamdulillah ya Allah terima kasih atas rejekimu terima kasih atas kebangkitan si indukan ini setelah sekian lama dia enggak beranak-beranak akhirnya sekarang dia mau beranak saya penasaran ini anaknya ini tempat-tempatnya malah disini dia halo mama liatkan alhamdulillah ya Allah oke eh oke teman-teman saya ingin selama-lamanya saya jelaskan di depan saja oke kalian baik-baik ya semoga selamat sampai dia besar dan ini juga alhamdulillah saya mengasihkan juga ini juga sebenarnya sudah lahiran dari seminggu yang lalu karena kesibukan saya yang sangat padat ya kerjaan lagi banyak akhirnya saya juga bisa mereview ini ada 3 ekor juga guys alhamdulillah ini emak-emaknya yang mulai disini ada 3 ekor halo momo ini indukan andalan saya teman-teman anaknya 3 ekor juga oke teman-teman yang di rumah siapa tahu ada yang ingin berminat untuk mengadopsi baby musang pandan hasil ternak bisa capri saya di nomor whatsapp yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi pokoknya dukung kami terus ini anak lucu banget dukung terus para peternak Indonesia mestarikan sang pandan asli Indonesia dengan beraneka ragam jenis dan aneka warna-warninya ini halo kamu lucu banget teman-teman lihat alhamdulillah ya sangat-sangat lucu dia kamu baik-baik ya nanti minggu depan akan saya review cara memisahkan anak dengan induknya kalau kalian mau tahu ini galaknya super guys dia diam-diam menghanjutkan kalau tangannya nyentuk besinya saya tidak mau main-main tapi takut tangan saya sudah mulus takutnya kena gigitan mereka si emak ini kalau ini tidak apa-apa oke alhamdulillah lihat guys anaknya super lucu gembul-gembul pokoknya tidak diragukan lagi kalau musang hasil ternak ini oke baik-baik kalian terima kasih Terima kasih.